Saat serangkaian segel menyelimuti Luo Zheng, haluan para dewa dibuka lagi. Silakan cari yang paling lengkap. Pembaruan tercepat, panah yang terlihat biasa terlihat di jantung matahari dengan gerakan lambat. Saat cahaya hitam menyala, matahari besar keluar. Lis Han, Di Hong, dan orang-orang kuat lainnya diam-diam menonton adegan ini. Meskipun wajah mereka tidak bergerak, tetapi guncangan pupil tidak dapat disembunyikan. Apa yang mengejutkan mereka bukanlah fakta bahwa matahari dihancurkan. Lagi pula, pada tingkat ini, adegan besar seperti apa yang belum terlihat. Belum lagi menghancurkan matahari, puluhan negara hancur di depan mereka, dan mereka dapat melakukannya tanpa mengubah warna mereka. Hanya saja cara Luo Zheng menembak matahari terlalu aneh dan aneh sejauh mereka tidak bisa mengerti. Apakah itu token di sisi lain? Tanya Lis Han, seharusnya kemampuan token tertentu di sisi lain, kata Kaisar Jun tegas. Ji Suan Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, sebuah panah menembak ke sisi lain matahari. San Xing tidak ada, dan bocah ini tidak dapat mewarisi sisi lain San Xing Tian. Beberapa orang kuat di belakang Ji Suan juga mengangguk setuju dengan penilaiannya. Memang ada banyak kecelakaan dan hal-hal yang tidak dapat dipahami di dunia ini, beberapa kemampuan misterius dari sisi lain dunia tidak masuk akal, tetapi, tidak masuk akal, di sini relatif kuat. Orang-orang kuat yang hadir pada dasarnya berdiri di puncak dunia ibu dan sisi lain, dan visi mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tidak banyak hal yang dapat membuat mereka jatuh dalam kebingungan seperti itu. Bergemuruh. Ketika banyak orang yang paling kuat menyalahkan, celah besar di sebelahnya, mata itu muncul kembali. Mata ini sebenarnya menonton adegan yang di Jun lewati. Hei, dia bisa melakukannya, dia bisa melihatnya, itu adalah ruang di luar ruang. Suara retakan, seolah-olah gemuruh langit menderu, itu berdering di telinga semua orang. Sebagai dewa kuno kekacauan yang mengatur ruang, kepekaannya terhadap ruang adalah yang pertama di dunia ibu. Ketika melihat pemandangan itu, ada perasaan aneh di kedalaman hati. Ruang di luar ruang, apa itu? Tanya Kaisar Ji Suanyuan. Mata besar celah itu terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan untuk berkata, saya tidak tahu, itu adalah jenis aturan ruang lain yang berada di atas kebenaran ruang. Apa? Mengabaikan kebenaran? Apa lagi yang ada di dunia yang melampaui kebenaran? Beberapa orang kuat di belakang tubuh Ji Suan terkejut. Namun, Kaisar Jun, Shen Nong Lishan, dan suku Yuyue tenang. Setelah mereka mengikuti keluarga Yuan Ling, keluarga Yuan Ling mengungkapkan beberapa berita yang sangat istimewa untuk memberi tahu mereka kebenaran tentang kekacauan. Kebenaran memang aturan dunia yang tidak bisa dipatahkan, tetapi tidak perlu untuk menggulingkannya. Anak ini tidak bisa tinggal, kata Kaisar Jun, menatap luo zeng dari foto itu. Lishan menatap Ji Suanyuan berkata, Kali ini Anda memiliki keluarga beruang dan orang-orang Jin Wu menyerang istana surgawi bersama-sama, biarkan mereka menangkap luo zeng. Kali ini, istana Tai Ji dihancurkan, dan pembunuhan Kaisar Timur dan Kaisar adalah tujuan pertama, tujuan kedua mungkin untuk menangkap luo zeng. Sekarang setelah saya melihat adegan ini, dia merasa bahwa prioritas menangkap luo zeng harus menduduki peringkat pertama. Kemampuan anak ini eksentrik, dan dia sulit berdiri. Mereka memasuki senzu dari sisi lain, dan sekarang saya takut mereka sibuk membongkar. Pada titik ini, saya khawatir tidak mudah menangkap luo zeng, kata Ji Suan dengan cemberut. Kaisar Jun menyeringai pada matahari yang besar, dan mata yang ramping dipenuhi dengan pembunuhan dingin, masalahnya di sini telah dipecahkan. Aku akan pergi ke sana. Orang-orang Jin Wu dapat merasakan keberadaan satu sama lain, dan Di Jun adalah raja dari rakyat Jin Wu, dan kemampuannya di daerah ini bahkan lebih buruk. Dia jelas merasakan kehadiran gadis Phoenix, batu, dan panci putih. Mereka masih hidup, tetapi negara menjadi sangat aneh. Setelah itu, Kaisar Jun mengguncang sayap putih dengan lembut. Sayap-sayap itu berkedip ringan, dan ruang di sekitarnya membentuk kisi-kisi kecil. Dia meninggalkan jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah arai transmisi hancur, suasana suanceng utara menjadi sangat kendur. Meskipun banyak orang kuat masih berusaha keras untuk memecahkan pesona, hampir semua orang putus asa. Semua orang akan dibakar sampai mati di sini. Ning Su Yuan menatap langit putih yang menyala-nyala, mengerutkan kening dan pergi ke sisi lain, menatap gadis Phoenix dan bertanya, saya tahu bahwa orang-orang Jin Wu tidak hanya pandai dalam nyala api, tetapi juga sangat peka terhadap ruang. Bisakah Anda menciptakan ruang untuk menghindari kekuatan magis ini? Petik 2 Orang-orang ini menyerah kepada Kaisar Jun dari Luo Zheng, tetapi mereka masih memiliki permusuhan yang cukup besar terhadap manusia, sehingga mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun. Namun, pada saat hidup dan mati, orang-orang Jin Wu juga saling membantu, baik untuk memulai pesona atau membantu menstabilkan pesona. Tidak ada gunanya, gadis Phoenix menggelengkan kepalanya, Ji Wu yang akan datang, semua yang ada di negara bagian ini akan hancur, termasuk ruang. Kata, dia menunjuk ke sisi miring. Rata-rata orang melihat ke arah yang ditunjuknya, hanya untuk melihat putih menyala. Namun, jika gadis Phoenix, Ning Su Yuan ada, ia dapat melihat jejak retakan. Api paling kuat, bahkan ruang akan terbakar. Mata Ning Su Yuan mengungkapkan sedikit kekecewaan. Bisakah mereka benar-benar lolos dari perampokan ini? Apa kamu tidak punya anak itu? Feng berkata tiba-tiba, wajahnya ironis. Setelah mengatakan ini, gadis Phoenix merasakan rasa menggigil datang dari tubuhnya, nalurinya tidak memungkinkan untuk pelanggaran pemikiran Luo Zheng. Luo Zheng, Ning Su Yuan tersenyum pahit. Dia menciptakan banyak jejak, tetapi tidak mungkin untuk selalu membuat jejak-jejak. Menghitung pada Junior, untuk memadamkan master kehancuran Jiuyang dari Dijun, itu bukan mewah. Suaranya tidak jatuh, dan cahaya langit tiba-tiba memudar. Ning Su Yuan dan gadis Phoenix saling menanti, dan semua orang di Suanceng Utara mendongak. Meskipun langit menyala, ia masih bisa membedakan sembilan matahari besar, tetapi saat ini, hanya ada delapan yang tersisa. Mata Phoenix itu berputar-putar, seperti sepasang mata kucing, mengamati sekeliling di udara. Ia berpikir bahwa matahari lain telah bergerak dan ingin menemukannya dari langit. Ning Su Yuan menatap langit. Seperti gadis Phoenix, dia menebak apakah kedua matahari tumpang tindih, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa matahari ditembak. Ketika mereka mencarinya, langit tiba-tiba memudar lagi, dan matahari lain menghilang. Matahari sudah terbit. Ketika Ning Su Yuan masih tidak yakin, Baik Suanceng sudah berteriak. Ya, keluarkan dua. Ada harapan, jika kamu melanjutkan, itu pasti akan padam. Menghilang dua matahari, alasan sebenarnya belum dikonfirmasi, tetapi ada badai harapan di Suanceng Utara, semua orang menatap langit putih yang menyala-nyala. Cahaya yang kuat hampir bisa menyengat mata mereka, terutama yang memiliki kekuatan rendah. Tidak ada yang mau sujud, itulah satu-satunya harapan bagi semua orang untuk hidup. Semua orang menahan nafas, dan naluri untuk bertahan hidup membuat mereka memperhatikan setiap gerakan di langit. Setelah beberapa saat, matahari ketiga padam di mata semua orang. Hei, ada suara mendidih lain di seluruh Suanceng Utara. Apakah Kaisar Junjun membiarkan kita pergi? Seharusnya. Tapi kenapa dia melakukan ini? Karena orang-orang Jinwu ditangkap oleh kita. Banyak orang mulai terlihat pintar karena alasan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Luo Zheng menangkap orang-orang Jinwu, tetapi orang-orang Jinwu mematuhi pos di depan Luo Zheng, yang secara alami dianggap sebagai tawanan. Cukup banyak orang berpikir bahwa Kaisar Jun berpegangan tangan. Masih ada beberapa orang yang keberatan lainnya. Apakah itu tembakan Luo Zheng dan menyapu matahari? Aku melihatnya meninggalkan Suanceng Utara dan terbang ke matahari. Bagaimana mungkin, Luo Zheng memang yang kuat, tapi itu hanya sumber asal yang sama, yaitu, Tuhan akan meratakan, matahari itu, pemilik gunung tidak cemburu, bisakah dia punya solusi? Meskipun banyak orang telah menyaksikan Luo Zheng Fei terbang ke matahari, kebanyakan orang tidak berpikir bahwa Luo Zheng memiliki kemampuan ini. Saya percaya bahwa itu adalah pemilik bendera, kata Yuebei Hao tiba-tiba. Aku, aku percaya juga. Lai Huabe mengangguk setuju. Yin Yuehuan terlihat rumit dan menatap langit putih yang menyala-nyala. Cahaya yang menyilaukan membuat matanya merah. Dia berkata dengan lemah, jika seseorang dapat menciptakan keajaiban ini, maka orang ini pasti Luo Zheng. Hei, saat itu, matahari di langit sekali lagi hilang, ini adalah matahari keempat yang harus dihancurkan. Ketika matahari padam satu demi satu, tekanan dari mereka yang menggunakan pesona terus menurun. Awalnya pesona dibuka, hanya berlangsung selama beberapa jam pernafasan. Sekarang telah diperpanjang menjadi lebih dari 20 jam pernafasan. Yang lain lebih nyaman, dan mereka juga diberikan waktu untuk menambah senjing. Dengan cara ini, estafet semua orang ke pesona sudah cukup untuk membuat orang-orang di Suanceng Utara hidup. Kenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, cahaya putih menyala memudar dengan lapisan-lapisan matahari yang padam, dan negara bagian utara langsung kembali normal ketika matahari terakhir padam. Pada saat yang sama, semua orang juga melihat bintik-bintik hitam di langit berkedip, yaitu cahaya hitam yang dipancarkan ketika matahari padam. Ada juga cahaya hitam sebelumnya, tetapi mereka ditutupi oleh sinar matahari lainnya, dan mereka secara alami tiba. Pada saat yang sama ketika bintik-bintik hitam melintas, orang-orang di Suanceng Utara juga melihat sosok seukuran semut mengambang di langit. Seseorang, siapa di sana? Ketika matahari padam, orang ini di sebelahnya. Apakah dia membunuh matahari? Orang-orang di Suanceng Utara sekali lagi bersemangat, dan orang-orang kuat menatap bintik-bintik hitam. Ning Suyuan, Gan Gaohan, Gunung Taixiu, Gunung Taijin dan pemilik gunung lainnya, kulitnya sangat kompleks. Ini Luo Zheng. Sungguh, ini adalah penyelamat istana surgawi kita. Sungai Kiuin, Heci dan orang lain bahkan lebih bersemangat, terutama Sungai Kiuin, wajah para dewa yang terbang, suasana tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saat Luo Zheng mengambil busur emas ke bawah, semakin banyak orang melihat wajah Luo Zheng yang sebenarnya. Ini Luo Zheng, Scorpio? Dia berhasil, dia benar-benar menghancurkan matahari. Bagaimana ini mungkin? Dari sudut pandang Luo Zheng, secara umum mudah baginya untuk menembakkan sembilan matahari. Di mata orang lain, hal semacam ini tidak dapat diukur dengan akal sehat, hanya bisa disebut keajaiban. Bagaimanapun, budidaya Luo Zheng terlalu besar untuk perbedaan dengan Kaisar Jun. Bahkan Ning Suyuan yang paling cerdas, Gan Gaohan, bagaimana memikirkannya? Sebelum lebih dari seribu dewa, Kaisar Jun memiliki musuh bebuyutan yang tidak dapat diatasi, dan musuh bebuyutan ini hanya membutuhkan harga kecil, itu akan memberi Kaisar Jun dikalahkan. Adapun gadis Phoenix, orang-orang Jinwu seperti Ding Shi memikirkan masalah lain. Kaisar Jun yang tinggal di tubuh Luo Zheng sangat akrab dengan kematian Jiuyang dan harus memberinya sarana untuk memadamkan matahari. Hei, Luo Zheng turun dari langit dan turun dari pusat Suanceng Utara. Hei, tepuk tangan seperti gelombang, menyapu bola balik di Suanceng Utara. Setiap orang memiliki rasa terima kasih di mata hidup dan mati, tepuk tangan ini bisa dikatakan dari hati. Seperti Lei Huabe, Su Kuan, dan Yin Yuehuan dan orang lain bersemangat, mereka bahkan bergegas ke atas, dan Luo Zheng dikelilingi oleh lapisan, dan untuk waktu yang lama menolak untuk melepaskannya. Sangat aneh bahwa Li Kapsnow melihat adegan ini. Lagi pula, murid Luo Zheng juga adalah murid dari tanah Jianjian. Bagaimana dia bisa tahu sisi lain dari tanah itu? Setelah sedikit bertanya, warna matanya lebih buruk. Saya tidak menyangka Luo Zheng dipromosikan dari kota naga selangkah demi selangkah. Koma-koma. Ada keduanya, menghancurkan dunia, di Sentong, yang cukup untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan destruktif Jiuyang. Seluruh permukaan bagian utara negara bagian Fujian terputus oleh lapisan. Makhluk-makhluk di permukaan bagian utara negara bagian, dari semut di celah-celah batu hingga binatang langka, dibakar menjadi abu. Hanya sejumlah kecil jiwa yang tersembunyi di kedalaman bumi sebelum mereka selamat. Roh jahat bersembunyi di kedalaman bumi dan masih dalam keadaan menetap, dia tidak yakin bahwa perubahan besar seperti itu telah terjadi di dunia luar. Ini juga keberuntungan bagi roh-roh jahat, dan tempat yang dipilih jauh dari Suanceng Utara. Di bagian barat daya bagian utara kota, bahkan kedalaman tanah tidak aman. Sembilan matahari sebenarnya berdiri tegak di barat daya, turun dari atas, dengan kata lain, tujuan mereka adalah Suanceng Utara. Ketika matahari keluar, itu berubah menjadi keajaiban. Tanah di sekitar Suanceng Utara dibakar, dipanggang, dan berubah menjadi lapisan magma yang mengalir. Berdiri di dinding Suanceng Utara, Anda dapat melihat samudera magma yang luas ini, dan Suanceng Utara menjadi kapal yang sepi. Berdiri di dinding, Anda bisa merasakan panas yang tersisa di magma. Setelah bencana, pemilik gunung-gunung kembali ke Zongshen dengan orang-orang mereka sendiri. Bagian barat daya dari bagian utara negara bagian utara sudah menjadi lautan magma, dan tidak diketahui selama bertahun-tahun untuk menunggu magma ini memadat. Magma tidak bisa menjebak semua orang, semua orang telah meroket dan meninggalkan Suanceng Utara yang bobrok. Gan gauhan terbang di garis depan, memikirkan apa yang akan dilakukan orang-orang Jinwu selanjutnya. Luo Zheng hampir menculik orang-orang inti dari orang-orang Jinwu. Kaisar Jun tahu bahwa reaksi setelah berita ini tidak sulit ditebak. Aku takut itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, dan itu akan membunuh pintu. Dengan kekuatan Kaisar Jun, yang dapat memblokir di istana satu hari. Memikirkan hal ini, gan gauhan sakit kepala. Ketika gan gauhan sakit kepala, pedang emas di pinggangnya melintas, dan sekilas kesadaran menembus pedang emas ke benaknya, itu adalah sinyal dari Gunung Taiyi. Bukan hanya dia yang menerima sinyal ini, tetapi pemilik gunung-gunung itu tiba-tiba tenggelam, Zongshen selalu menjadi garis bawah hari ini. Dalam menghadapi intrusi Jinwu, gan gauhan juga memilih untuk memimpin tentara Tiangong, dan menyerang orang-orang Jinwu di bagian utara Fujian. Saya hanya tidak ingin Jinwu membuat kekacauan di Cina Tengah. Namun, mereka tidak berharap bahwa ketika orang-orang Jinwu memasuki negara itu, sekelompok beruang juga mengalokasikan sekelompok orang lain dari Tenggara. Bagian Tenggara Cina Tengah selalu tidak dapat diakses, dan dari waktu ke waktu ada orang-orang liar yang melakukan kejahatan. Kemudian, suatu hari, istana didirikan di bagian Tenggara Zongshen, dan sebuah pos pemeriksaan didirikan. Pedang itu diatur di Tebing. Tebing ini disebut Tebing Naga. Selama ribuan tahun, para pembela terkuat Longya adalah surgawi. Dalam milenium terakhir, nama orang yang menjaga Longya adalah Lin Ruyuan. Seperti Luo Zheng, Lin Ruyuan juga sangat cocok dengan makna sejati abadi dari Jian Yun, dan sebagai sekte Tejia San Linjia, perlakuan yang diterima di suku tersebut secara langsung mengejar Ling Fros, tetapi 200 tahun yang lalu, perselisihan di Tiangong Lin Ruyuan terlibat, dan rekannya Qin Hua terdegradasi. Sejak itu, Lin Ruyuan telah mengambil inisiatif untuk pergi ke Longya. Selama 200 tahun terakhir, ia telah dijaga oleh Longya. Sejak ia menjaga Longya, banyak belantara di barat daya jarang berani melakukan kejahatan. Sebagian besar penjajah ditekan oleh cara berdarah. Karena orang-orang Jin Wu datang dari timur laut, mereka terlalu memilukan, bahkan banyak tentara di Longya khawatir, juga dibahas sepanjang hari. Kali ini orang-orang Jin Wu datang dari kerumunan dan tidak tahu apakah Seven Hills bisa menahan mereka. Kita tidak bisa menyimpannya, kita harus menyimpannya. Kita harus mundur dari prefektur Guang Shan, dan kita akan mundur ke bagian utara negara itu, dan kita akan mundur ke negara China untuk menyerah. Mengapa? Aku membuat aplikasi dan pergi ke Webei untuk berpartisipasi dalam perang dan ditolak. Tidak ada cara untuk bertarung melawan orang-orang Jin Wu, tetapi sama pentingnya untuk menjaga Longya. Jika kita pergi, bagaimana dengan orang-orang liar yang sangat ingin membuat gelombang? Sama seperti para jenderal yang dibahas, seorang pria di Sing Yi melayang di kejauhan. Para jenderal tiba-tiba bangkit dan membungkuk kepada pria itu. Setelah festival, bisakah kamu punya berita tentang Korea Utara? Bisakah kita mendapat keuntungan di kuil surga? Apakah orang-orang Jin Wu akan diserang di bagian utara negara itu? Pria Sing Yi adalah hari festival untuk membuat Lin Ruyuan. Para prajurit memperhatikan berita di utara, dan Lin Ruyuan juga memperhatikan. Tapi di negara besar, pesannya masih tertunda, bahkan jika Lin Ruyuan harus berbalik melalui suara ordo. Lin Ruyuan menggelengkan kepalanya, berita yang saya dapat masih dalam pertempuran. Detailnya tidak diketahui. Ketika petugas mendengar kata-kata Lin Ruyuan, mereka juga sedih. Festival ini adalah orang dewasa, tidak masalah jika longnya tidak defensif. Lagipula, orang-orang liar itu tidak berani masuk ke Zhongshan. Ya, bagaimana kita pergi ke utara? Petik 2, petik 2. Lin Ruyuan mendengar tangannya sendiri membuka mulutnya, wajahnya tenggelam, bising. Dan jangan katakan jika kita bisa pergi, bahkan jika kita pergi, seberapa banyak yang bisa Anda bantu dengan kekuatan ini. Meskipun Lin Ruyuan adalah seorang jenius yang langka di Gunung Taiyi, tetapi fondasinya masih dangkal, kekuatannya lebih kuat dari Likap Snow, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan Sungai Kiwiin. Bahkan jika dia memimpin orang-orang ini untuk membantu, itu hanya setetes air dan tidak dapat mengubah seluruh situasi. Setelah berteriak oleh Festival Surgawi, para prajurit ini tiba-tiba jujur, dan memandang gunung dan sungai tanpa suara satu per satu. Pada saat ini, beberapa garis di ujung depan longnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah. Setelah Lin Ruyuan dan mereka yang melihat lampu merah, alisnya semua berkerut. Orang-orang liar yang liar memang memilih waktu, dan menyerang longnya kita saat ini. Seorang prajurit berdiri dengan jijik. Seorang prajurit lain mencabut pedangnya, Hei, aku tidak punya tempat untuk mengirim api, sudah waktunya. Orang-orang liar yang sering terbunuh di hadapan tentara sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Setelah Lin Ruyuan melihat lampu merah, dia terus mengerutkan kening dan tidak memberi perintah. Sebaliknya, dia berdiri di tanah dan memikirkan sesuatu. Dia berkata dalam waktu singkat, situasinya tidak begitu baik. Bagaimana dengan festival itu? Tanya seorang lelaki kokoh dengan pedang raksasa. Biasanya pada saat ini, Lin Ruyuan tegas dan kuat, menyebabkan banyak prajurit membunuh longnya dan alien, hari ini akan malu-malu. Dia tidak bisa membayangkan tampilan pemalu Lin Ruyuan. Lin Ruyuan menunjuk ke lampu merah dan berkata, arai tulang, arai mimpi, dan arai roh semuanya dihancurkan dengan paksa. Bisakah Anda menjadi rahasia, gambar, dan pasukan? Yang lain juga memperhatikan ada sesuatu yang salah, dan mereka menatap mata mereka pada lampu merah, dan masing-masing tiba-tiba menjadi bermartabat. Arai tulang, arai mimpi, arai roh ada dalam arai rahasia, di belakang arai dan sekuat, tiga pertempuran pertama dihancurkan secara paksa, menunjukkan arai rahasia, peta dan sekuat juga dihancurkan, tetapi tidak bisa melihat di sini. Situasi tiga susunan, ini menunjukkan bahwa arai rahasia, arai dan regu rusak oleh orang-orang. Orang-orang liar dan eksotis memiliki segala macam bakat yang kuat, tetapi kebijaksanaan umumnya tidak sebagus ras manusia, apalagi memecahkan susunan yang rumit seperti itu. Lampu merah ini memberikan kembali pertanyaan, ada berjerawat yang sangat kuat di antara penjajah. Dengan kata lain, penjajah tidak liar dan asing. Dalam periode sensitif ini, berita kecil ini layak untuk kewaspadaan mereka. Pedang darah, terbuka, Lin Ruyuan mengeluarkan perintah pada pertama kalinya. Arai pedang berdarah adalah susunan pedang besar pertama di Longya. Sejak pembangunan Longya, itu hanya diluncurkan tiga kali, dan itu adalah waktu ketika Kaisar secara pribadi membasmi tiga liar dan penduduk. Arai pedang berdarah belum pernah dibuka. Hei, lampu merah berdarah melintas di seluruh tebing naga. Tebing gunung yang besar ini seperti naga yang memandang ke langit, ketika darahnya besar, itu lebih seperti beberapa titik. Luasnya nafas mengikuti tebing naga, Lin Ruyuan berdiri sendirian di tempat, wajahnya masih berwibawa. Namun, tiga atau lima jam bernafas, tiga ribu kaki di seberang Longya, sesosok muncul. Setelah melihat orang-orang itu dengan jelas, Lin Ruyuan menutup matanya dengan erat, dan mengambil nafas berat, perasaan lega yang tebal. Hampir tanpa berpikir, dia juga menduga bahwa orang-orang itu berasal dari beruang atau senong, tetapi para prajurit Longya sendiri tidak bisa menahan mereka. Tebing naga akan pergi dan kembali ke istana surgawi, perintah Lin Ruyuan. Para prajurit melihat bahwa musuh telah menarik nafas lega, tetapi mereka merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengandalkan Longya. Setelah mendengar perintah Lin Ruyuan, semua orang bereaksi setelah terpanah. Aku tidak pergi. Lagi pula aku mau pergi, aku tidak akan pergi. Aku ingin mengikuti festival bersama orang-orang dewasa. Para prajurit ini telah memahami bahwa para pemberontak sangat kuat, jauh dari kemampuan untuk melawan Longya. Lin Ruyuan tahu ini dengan baik dan membiarkan anak buahnya pergi dulu. Setelah menjaga kehidupan mereka, biarkan mereka menjaga tujuh gunung. Namun, Lin Ruyuan mengabaikan tekad para prajurit, dan tidak ada dari mereka yang mau kembali dulu. Jika orang dewasa tidak ingin maju dan mundur bersama, maka tolong orang dewasa akan membunuhku. Pria kekar berkata dengan wajah tegas. Lin Ruyuan memandangi mereka dan berkata sebentar, Zaudi, kamu pergi untuk menghancurkan arai transmisi. Sebelum kamu menghancurkan arai transmisi, kamu semua bisa pergi dari arai transmisi. Aku akan membiarkan kamu kembali, untuk menjaga tujuh gunung. Tidak membiarkan Anda menjadi pembelot. Petik 2 Ketika semua orang tidak memahami kebenaran ini, masih belum ada yang memilih untuk pergi, sampai Zaudi pergi untuk menghancurkan transmisi, dan semua orang tidak mundur. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berpakaian putih dan memegang sebuah bum hitam perlahan mendekat dan berteriak dengan suara serak. Penjaga Longya yang telah lama ditunggu-tunggu adalah jenius Lin Ruyuan dari Gunung Tai. Bisakah Anda bertanya kepada saya? Petik 2 Pedang tiga kaki di tangan Lin Ruyuan disemprotkan, lampu merah di seluruh tebing naga berkelip, dan ketajaman pedang-pedang darah muncul. Ya, bagaimana? Kami adalah ras manusia? Mengapa repot-repot bertarung dengan keluarga yang sama? Ada keluarga beruang adalah penggunaan orang, untuk kembali ke keluarga ku, hidup yang kekal memiliki salah satu dari kalian. Ketika saya tiba di Lin Ruyuan, saya secara alami memahami tujuan keluarga beruang. Kehidupan yang disebut abadi ini memang harapan yang bagus. Bagaimana Lin Ruyuan dibujuk untuk dibujuk? Dia mencibir, lelucon. Aku sehari? Istana adalah ortodoks dunia, dan bagaimana aku bisa rela berada di bawah pemerintahan? Orang tua itu tidak berpikir bahwa dia bisa meyakinkan Lin Ruyuan. Dia samar-samar menyaksikan deretan pedang berdarah di sekitar Longya, dan mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengklik, dari garis tengah, aku bergegas melewati garis dan mematahkan tanganku. Koma-koma, setelah sekitar waktu tiga mus, orang tua itu telah datang ke arai transmisi yang rusak di belakang Longya, mengerutkan kening dan melihat arai transmisi. Kerusakannya sangat menyeluruh, bahkan jika itu diperbaiki, itu seharusnya tidak dapat membuat saluran ruang yang akurat, kata orang tua itu. Ada seorang pria di sebelah pria tua itu menutupi wajahnya dan kulitnya hijau. Pria itu berkata dengan ekspresi kosong, ketika kita memasuki zongshen, kita bisa mengemudi lurus. Kali ini tidak penting, ayo pergi. Lawan bicara itu melewati arai transmisi langsung, dan berjingkat terbang ke depan. Lelaki tua itu menunggu hingga belasan orang lainnya terbang, dan dengan lembut mengguncang-guncangkan pundaknya. Ujung pancing depan adalah tingkat pertama Lin Ruyuan. Pikiran Lin Ruyuan ditebas, wajah-wajah tampan. Masih ada cahaya yang menyengat, dan lelaki tua itu berteriak. Aku pecah cukup cepat, tetapi kamu masih bisa mengandalkan pedang, Sisa, bunuh aku tiga, keluh lelaki tua itu, sekarang anak muda, benar-benar tidak bisa melihat ke bawah. Hei, setelah selesai, dia mengambil langkah kaki dan melompat dari langkah kaki, dan kepala Lin Ruyuan tergantung di tali pancing, dan dia terus-menerus melayang di belakangnya. Setelah lelaki tua itu menyusul tim dengan kecepatan yang sangat cepat, dia ditanya oleh seorang lelaki tinggi, yang merupakan istana tujuh hari, tetapi tujuan kita adalah Taishan. Lelaki tua itu mengangguk, bahaya tersembunyi terbesar pada hari itu adalah bahwa Kaisar sendiri, jika dia bisa berjuang untuk pengekangan, kita semua akan mati. Dia terperangkap di sisi lain, yang terbaik adalah membunuhnya terlebih dahulu, kata Gao. Karena ini masalahnya, aku akan memimpin orang untuk menyerang Gunung Taiyi, istana Taiyi, kata lelaki tua itu. Ada banyak susunan kain yang besar di Gunung Taiyi, meskipun kuat, sulit untuk masuk. Tapi lelaki tua ini adalah orang aneh di keluarga beruang, bakatnya rusak, dan tidak ada orang asing di dunia. Suso memberikan sebagian besar informasi tentang Gunung Taiyi kepada orang tua itu. Dia mengenal Taiyi Shan dengan baik, dan tentu saja merasa bahwa tidak sulit untuk masuk ke Gunung Taiyi. Setelah arai transmisi rusak, itu benar-benar memperlambat kecepatan mereka. Tetapi segera setelah memasuki Zhongshan, mereka telah menemukan kota Jinglong paling barat daya. Ada juga orang-orang yang terlalu satu hari di kota Jinglong, mereka dapat menghadapi orang-orang kuat dari keluarga beruang, mereka tidak memiliki ruang untuk pemberontakan, dan mereka dibunuh oleh jari. Beberapa orang masih ingin menghancurkan arai transmisi di kota Jinglong lagi, tetapi mereka akhirnya akan kalah. Setelah sekelompok orang dari keluarga Xiong melewati barisan transmisi, mereka langsung pergi ke kota pegunungan di bawah Gunung Taiyi. Sekali lagi, mereka melewati langsung ke kota naga. Susunan transmisi longceng berada di luar pavilion naga tersembunyi, dan juga ditempatkan oleh beberapa Taiyi. Selama masa perang, seluruh Cina Tengah adalah bela diri, dan reruntuhan besar dan kecil dari Gunung Taiyi dibuka. Meski begitu, mereka yang tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan memasuki kota naga melalui susunan transmisi. Ketika dia melihat ada beruang, seperti orang tua itu, mereka semua tertegun. Siapa kamu? Tunjukkan padaku pedang istana surgawi, Wan Taiyiwei memarahi. Suara itu belum jatuh, dan garis ikan yang tertahan melingkari lehernya. Hanya lengan pria tua itu yang bergerak-gerak. Taiyiwei telah terpisah. Taiyiwei yang lain terkejut, beberapa orang berteriak keras dan mengeluarkan peringatan, beberapa orang langsung mengorbankan nyawa mereka di sisi lain, dan beberapa memilih untuk melarikan diri. Menghadapi orang-orang kuat ini, tidak peduli apa reaksi yang dibuat, tidak peduli bagaimana Anda memilih untuk merespons, itu tidak masuk akal. Mereka hanya tembakan santai, dan banyak dari mereka berubah menjadi potongan-potongan. Kematian banyak penjaga ini telah membuat lebih banyak orang waspada. Seperti menjaga kehangatan menara latihan pedang, penjaga pagi kuno seperti jalan naga kuno, dan orang-orang kuat lainnya yang ditempatkan di kota naga juga telah menembak. Kekuatan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada Taiyiwei, tetapi para pembawa ini semua ada di level Qyinhe, bagaimana mereka bisa memandang mereka. Waktu yang harum, seluruh kota naga telah dicuci darah. Wajah keriput lelaki tua itu agak membosankan, dia mendonga dan tidak bisa melihat puncak gunung Taiyi, jajaran gunung penjaga sudah terbuka. Aku lebih suka mematahkan pertempuran dibandingkan dengan pembantaian. Saat dia berkata, dia berjalan menuju jalan naga sambil memancing. Nyala api menyala di mana-mana di kota naga. Seperti arti sebenarnya dari pavilion pedang, Jianlo yang terkenal dan tempat-tempat lainnya, dibayar. Setelah pembantaian di kota naga, setelah terbakar, orang-orang itu terbang dan mengikuti lelaki tua itu. Orang tua ini memanjat gunung Taiyi sepanjang jalan, dan memang benar. Bahkan jika jalan-jalan di gunung Taiyi luar biasa, mereka semua dapat menunjuk pada esensi dan menyelesaikannya. Namun, selama lebih dari satu jam, sudah memanjat jalan kuno. Dia memimpin kerumunan untuk tidak ketiga pedang utama, apakah itu Heart Sword School atau Jian Jian School, mereka tidak memiliki minat sedikitpun. Setelah keluar dari sisi jalan kuno Panlong, langsung ke istana Taiyuan, ketika kelompok beruang menerobos ke Longya, berita telah disampaikan kembali ke tujuh gunung. Pesona reruntuhan di tujuh gunung telah dibuka, tetapi para murid dari pedang utama masih tertegun. Di dalam hati pedang, Xiao Yin, mengenakan mantel putih, terbang di jalan di antara halaman. Setelah mendorong pintu halaman dengan lembut, Ning Yu Butterfly berdiri di halaman berjalan, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana? Petik 2. Orang-orang Jin Wu datang terlalu tiba-tiba. Luo Zheng takut kalau Ning Yu dikhawatir. Ketika dia pergi ke Longbei dari Longcheng, tidak ada gunung. Ning Yu di juga tahu berita setelah perjalanan, Jin Wu dan Tianong bertarung, dan Luo Zheng telah bergabung dengan Tai Wei dan bertempur melawan Jin Wu. Mengatakan tidak takut bahwa alam itu palsu, tetapi setelah mengalami begitu banyak dengan Luo Zheng, kemampuan Luo Zheng untuk menyelesaikan krisis masih cukup dimengerti. Dia percaya bahwa Luo Zheng dapat kembali dengan aman. Situasinya tidak terlalu baik, kata Xiao Yin sambil tersenyum. Apa yang tidak baik? Ning Yu Butterfly hard. Xiao Yin ragu-ragu setelah beberapa saat dan berkata, saya mendengar bahwa di bagian utara negara bagian, Kaisar Jun melepaskan perusak Jiu Yang, dan membakar segala sesuatu di bagian utara negara bagian. Berita itu secara alami dikatakan oleh orang-orang yang melarikan diri dari barisan transmisi. Kemudian saluran transmisi dihancurkan, mereka mengira bahwa Suanceng Utara telah terbakar dan tujuh gunung yang kuat terbunuh. Jiu Yang menghancurkan dunia, Ning Yu Butterfly menatap. Xiao Yin menganggup dan berkata, itu adalah kekuatan magis Kaisar Jun. Luo Zheng mungkin sangat sulit, sulit. Mendengar kengerian rumor, Xiao Yin merasa bahwa Luo Zheng sudah dimakamkan di negara bagian utara dengan orang-orang kuat lainnya. Meskipun Tuan Muda Luo Zheng sangat kuat, ia dapat tumbuh dalam waktu singkat, bahkan orang-orang yang kuat di Sungai Kyuyin dan Gan Gauhan meninggal di bagian utara negara itu. Bagaimana Luo Zheng bisa selamat? Yah, aku tahu, Ning Yu Di mengangguk. Xiao Yin memperhatikan bahwa wajah Ning Yu Di tetap tenang dan agak aneh. Tentu saja, dia tahu bahwa Ning Yu Di dan Luo Zheng memiliki perasaan yang dalam. Setelah mempelajari berita ini, Ning Yu Di tidak bisa tetap begitu tenang. Kekhawatiran Ning Yu Di tentu saja mengkhawatirkan, tetapi selama bertahun-tahun dia belum pernah melihat Luo Zheng takut akan api. Jika benar-benar terbakar di bawah terik matahari, orang lain tidak bisa hidup, tetapi kemungkinan kelangsungan hidup Luo Zheng sangat besar. Pada saat ini, seorang wanita lain mengenakan gaun ungu melangkah dan buru-buru bertanya, Saudari Yin, ada berita tentang suamiku. Wanita berbaju ungu itu adalah si Yusu. Setelah Luo Zheng melepaskannya dari dunia tubuh, dia tidak mengambilnya kembali, membiarkannya hidup di jantung pedang. Meskipun roh-roh jahat telah menjadi pemisahan Tau Luo Zheng, Zhu Si Yusu masih lebih peduli tentang roh-roh jahat. Di mata Si Yusu, selama roh-roh jahat tidak mengkhianati, Tuhan, akan ada masa depan yang cerah. Wanita di halaman telah melihat roh-roh jahat, dan dia memiliki kebencian yang hampir naluriah terhadap roh-roh jahat. Jadi dia juga dibenci dengan Si Yusu. Xiao Yin menatap Si Yusu dengan dingin dan segera berkata, dia adalah pria kecil tanpa nama, bagaimana saya bisa? Saya tahu bahwa kebanyakan dari mereka sudah mati. Di dalam negara utara, petik dua, mendengar jawaban Xiao Yin, bahwa Si Yusu sedikit bergetar, matanya merah, dan dia tersenyum dan melewati tubuhnya. Si Qin Qin berdiri di lantai dua, dan Fang Kai berkata bahwa dia bisa mendengar dengan jelas. Jika itu di masa lalu, si Qin Qin tidak bisa menghindari tangisan menangis. Setelah dia hamil, suasana hatinya jauh lebih tenang, belenggu Luo Zheng, dia melakukan segalanya, dengan pikiran tunggal untuk janin dalam perut. Wajahnya agak putih, dan dia mengjilat mulutnya dan posturnya kembali normal, dia percaya bahwa Luo Zheng bisa kembali. Tak lama setelah Xiao Yin masuk, tanah tiba-tiba bergoyang. Gemuruh. Guntur seperti naga meledak di kejauhan, dan langit dan bumi tampak terpotong oleh Guntur ini. Bahkan raksasa seperti Tai Yixian mulai bergetar, seolah raksasa ingin menghancurkan kalajengking. Di lantai dua, tangan dan kaki si Qin Qin sangat lincah. Dia telah didukung oleh pagar dan menatap bagian belakang pendekar pedang. Guntur itu berasal dari bagian belakang gunung, yang merupakan lokasi istana Taimu. Gunung Tai Yixi memasuki keadaan siaga, dan istana Taimu adalah inti dari Tiangong. Setelah itu, Kaisar dijaga di istana Taimu. Jika diserang oleh istana Taeyuan, itu akan dibunuh oleh Kaisar Timur, pilar terbesar dari istana satu hari benar-benar rusak. Di sisi kabut putih, lebih dari 60 orang melayang, dan kepala nelayan adalah orang yang membawa ikan. Baru saja dirilis tander adalah pria berambut merah, Guntur seperti cacing masih mengebor di telapak seorang pria berambut merah, mendengarkannya tertawa, wei laut jalan ini seperti bambu pecah, sebenarnya dihentikan oleh sekelompok kabut putih ini saya benar-benar tidak mengharapkannya. Petik 2. Nama pria berambut merah itu adalah Zhu Hongkuan, yang merupakan adik lelaki dengan api berbentuk beruang. Wei Laojun menatap Zhu Hongkuan dan berkata sambil tersenyum, taktik sebelumnya sangat kuat, tetapi tekniknya tidak terlalu pintar. Itu semua pediatri ketika patah. Itu terlalu dini untuk pertama kalinya. Itu adalah Kaisar Timur sendiri. Petik 2. Saya hanya berharap bahwa Hongkuan telah menurunkan perilaku Guntur di masa-masa awal Guntur, dan Wei Laojun membenci yang ekstrim. Pria yang kasar adalah pria yang kasar. Ini berharap bahwa Hongkuan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri bersamanya jika dia memiliki saudara lelaki yang bertanggung jawab untuk 5 latihan. Setelah Wei Laojun merasa jijik, ia dengan lembut menjilat ikan itu, dan tali pancing yang tipis dan panjang telah menghilang ke dalam kabut. Ini adalah awal dari dilema. Itu diatur dalam 18 pilar di Aula Tai Chu. Jika Anda tidak dapat menemukan 18 pilar, adalah mungkin untuk bergegas ke kehidupan batin untuk seumur hidup, kata Wei Lao sambil tersenyum. Pada awal hari, istana itu selaras dengan orang-orang Jin Wu. Kaisar Timur dan Kaisar Jun lebih banyak bersaudara. Beberapa rahasia bukan rahasia dari dua ras, yang juga memberi keyakinan Wei Lao. Semua orang di istana Tai Chi gelisah. Guntur yang baru saja turun dari langit sudah cukup untuk menjelaskan kekuatan pihak lain. Untungnya, dilema itu tidak mudah dipecahkan pada awal hari, guru gemuruh yang bergemuruh itu jatuh di luar istana Tai Yuan, dan istana Tai Yuan sendiri tidak terluka. Tetapi bisakah ini benar-benar menyembunyikan orang-orang kuat di luar? Sebagian besar hati putus asa. Bagian depan kuil naga telah dikelilingi oleh tiga lantai dan tiga lapisan luar. Di lapisan terluar ada ribuan penjaga baju besi emas. Sebagian besar penjaga baju besi emas ini tidak sekuat lima bintang. Kecua yang berdiri di depan pintu kuil sangat jelas. Begitu istana Tai Yi rusak, penjaga baju besi emas ini bahkan tidak bisa berbicara tentang makanan meriam. Dia mengangkat kepalanya, matanya dengan mudah menembus lapisan kabut putih, dan jatuh pada orang-orang kuat dari keluarga beruang. Para prajurit dibagi menjadi dua cara, semuanya untuk mengambil keuntungan dari Beizu, sampai ke Senzu, dia menghela nafas. Ini sama sekali bukan strategi. Hanya saja hari ketika istana kekurangan para jenderal, tidak ada serangan balasan dalam menghadapi upaya bersama dari beberapa keluarga besar. Orang-orang kuat itu datang untuk melakukan kejahatan, bagaimana ini bisa baik, bagaimana kita menyingkirkan kaisar. Tidak jauh dari samping, piano itu bola balik, panik. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.